Bersama Tidak Pekait dan juga Pak Danding, Pak Kapolres, langsung ngecek tanah gerak di Sirampok ini. Ya tentu pertama kita melihat dulu kerusakan bangunannya sama pergerakan tanahnya seperti apa. Terus Alhamdulillah korban tidak ada. Nah tentunya ini harus kita tindak lanjuti segera, terutama warga sudah Alhamdulillah pada saat kejadian malam hari itu mereka dengan sendirinya sampai dengan hari ini sudah mulai mengungsi dulu di tempat saudara atau keluarga atau tetangga. Dan tanah rumah ditinggal dulu karena memang kerusakannya parah. Yang kedua tentunya kita akan undang biologi untuk ngecek pergerakan tanah ini. Apakah tanah ini selanjutnya untuk ke depannya masih bisa digunakan ataukah penuduh harus pindah lokasi baru ke Pak Dian. Terus yang ketiga tentunya kita juga mengantisipasi segera adanya bantuan. Nah ini nanti bantuan kerusakan bangunan-bangunan ini yang sudah nanti setelah dihitung kita akan kirim suratnya ke BBBJ Pusat sama ke Provinsi agar segera dapat bantuan untuk bisa dibangunkan kembali kerusakan-kerusakan itu. Namun mengenai tadi tempat lokasinya apakah nanti ditempat ini lagi atau harus tidak nanti setelah dicak oleh geologi hasilnya seperti apa. Harapan kami ada warga masyarakat di Rampok khususnya yang ada di desa ini karena ini masih musim penghujan yang sangat tinggi. Sekali lagi rumah yang masih mengalami pergerakan tanah dan kerusakan tanah ini sekali lagi sementara jangan ditekati. Pokoknya dikosongkan dulu. Dan ini sudah sebanyak jumlahnya rumahnya 26. Ditambah satu masjid, satu TPG, jadi ada 28. Satu masjid. Terima kasih.